Hai penjual sate itu berdiri tegak topi capingnya sudah terlepas dari kepalanya wajahnya yang kini terlihat jelas membuat Marni terbelalak ngeri wajah itu itulah sepenggal spoiler dari kisah horror yang akan maman bawakan malam ini dari akun Twitter ed horror psikologis sebelum masuk ke cerita selengkapnya tak bosan-bosan Maman mengingatkan agar kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita jarum jam sudah menunjukkan angka sembilan malam saat Marni melangkah keluar dari gedung perkantoran udara malam yang dingin khas pinggiran kota langsung menyergap tubuhnya Marni merapatkan jaket tipisnya berharap bisa menghalau hawa dingin yang menusuk tulang langkah kakinya terasa berat sisa kelelahan setelah seharian berkutat dengan pekerjaan yang tak kunjung usai Marni pekerja sebagai staff administrasi di sebuah perusahaan swasta hari ini ia harus lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan laporan keuangan yang mendesak padahal ia sudah berencana untuk menghabiskan malam dengan bersantai sambil nonton drama Korea favoritnya namun tuntutan pekerjaan membuatnya harus mengorbankan waktu istirahatnya setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan ojek online Marni akhirnya tiba di rumah kontrakannya rumah kontrakan sederhana itu terletak di sebuah gang kecil yang cukup sepi hanya ada beberapa rumah lain yang penghuni gang di gang tersebut hanya ada beberapa rumah lain yang berpenghuni di gang tersebut Marni membuka pintu pagar lalu melangkah masuk ke dalam rumah rumah kontrakan itu terdiri dari dua kamar tidur satu ruang tamu satu dapur dan satu kamar mandi meskipun sederhana rumah itu cukup nyaman untuk ditinggali seorang diri Marni menyalakan lampu ruang tamu lalu meletakkan tasnya di atas sofa ia meregangkan tubuhnya sejenak mencoba menghilangkan rasa pegal di punggung dan baunya perlu perut Marni tiba-tiba berbunyi mengingatkan bahwa ia belum makan malam ia berjalan menuju dapur berharap menemukan sisa makanan di lemari es namun yang ia temukan hanyalah tahu mentah dan ikan asin Marni menghala nafas kecewa ia sudah terlalu lelah untuk memasak apalagi harus keluar rumah untuk membeli makanan Marni kembali ke ruang tamu lalu duduk di sofa sambil menyalakan televisi ia berharap bisa menemukan acara yang menarik untuk ditonton namun semua acara televisi terasa membosankan baginya Marni mematikan televisi lalu mengambil ponselnya ia membuka aplikasi pesan instan lalu mengirim pesan kepada teman-temannya mengajak mereka untuk makan malam bersama namun tidak ada satupun temannya yang membalas pesannya mungkin mereka sudah tidur pikir Marni Marni meletakkan ponselnya di atas meja lalu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa ia memejamkan mata berharap bisa segera tertidur namun suara khas penjual sate keliling tiba-tiba terdengar dari luar aroma sate yang terbakar menguar menggoda perut Marni yang kosong suara keropak yang beradu dengan jalanan aspal memacah kesunyian Marni yang tadinya hampir lelap langsung membuka mata suara itu begitu familiar suara yang selalu berhasil menggugah seleranya disaat perut keroncoman suara penjual sate keliling aroma bakaran sate yang menguar dari luar semakin menggodanya Marni bangkit dari sofa berjalan menuju jendela dan mengintip keluar dibawah temaram lampu jalan terlihat seorang penjual sate mendorong keropaknya asap tipis mengepul dari bara api tempat sate-sate itu dipakar menciptakan aroma yang semakin menggoda Marni menelan ludah perutnya berbunyi semakin keras ia tak kuasa menahan godaan Marni meraih dompetnya dan bergegas keluar rumah udara malam yang dingin terasa menusuk kulit namun ia tak peduli ia berjalan cepat membuka pagar lalu menuju penjual sate yang tampak berhenti di depan pagar rumah kontrakannya Pak sate 10 tusuk sama lontong satu ya pesannya penjual sate itu mengangguk lalu mulai menyiapkan pesanan Marni sosoknya samar-samar terlihat di bawah cahaya cahaya lampu jalan ia mengenakan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya Marni memperhatikan penjual sate itu sambil menunggu pesanannya selesai ada sesuatu yang aneh pada sosok itu namun Marni tak bisa memastikan apa itu sambil menunggu Marni kembali ke teras rumahnya ia menyalakan radio tua yang tergeletak di sudut teras suara lagu yang mendayu-dayu mengalun mengisi kesunyian malam Marni memejamkan mata menikmati alunan musik dan aroma sate yang semakin kuat tercium ia membayangkan sate-sate itu yang empuk dan cuisi berpadu dengan bumbu kacang yang gurih dan sambal yang pedas tak lama kemudian penjual sate datang mendekati ia menyerahkan bungkusan sate dan lontong kepada Marni ini mbak katanya dengan suara serak Marni menerimanya dengan senyum sambil bertanya berapa pak harganya 15 ribu mbak jawab penjual sate tanpa menoleh Marni mengambil uang pas di dompet dan memberikannya kepada penjual sate yang juga bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun Marni bergegas kembali masuk ke dalam rumah ia meletakkan bungkusan sate di atas meja lalu mengambil piring dan sendok ingin lebih santai menyatap makanannya Marni membawa piring berisi sate dan lontong ke ruang tamu ia meletakkannya di atas meja kecil di depan sofa sambil menunggu sate agak dingin Marni mengambil radio dua yang tadi masih tergeletak di teras dan membawanya masuk kemudian diletakkan di sudut ruangan dan dinyalakan suara gemericik hujan dan alunan musik jazz kesukaan Marni mengalun lembut menambah suasana syahdu malam itu Marni duduk di sofa pandangannya tertuju pada piring sate di hadapannya aroma gurih dan rempah-rempah yang mengeluarkan dari sate membuat perutnya semakin keroncongan ia menusuk sepotong daging sate dengan garpu lalu meniupnya perlahan sebelah sebelum memasukkannya ke dalam mulut hmm enaknya Marni bergumam sambil menggunyah daging sate yang empuk dan bumbu kacang yang rasanya menciptakan sensasi nikmat di lidahnya ia melanjutkan makan dengan lahap sesekali menyuruput minuman kemasan yang dingin yang baru saja ia ambil dari lemari es di tengah-tengah acara makannya Marni tiba-tiba teringat pada sosok penjual sate yang misterius ia teringat akan topi caping yang lebar yang menutupi sebagian bawah wajah penjual sate juga suara seraknya yang terdengar aneh rasa penasaran mulai mengusiknya Marni menghentikan makannya lalu berjalan menuju jendela ia mengintip keluar berharap bisa melihat penjual sate itu lagi namun gang kecil di depan rumahnya sudah sepi hanya ada lampu jalan yang temeram menerangi lang jalanan yang basah karena hujan Marni menghela nafas kecewa ia kembali ke meja makan lalu melanjutkan makannya namun pikirannya terus dipenuhi oleh sosok penjual sate misterius itu ia merasa ada sesuatu yang ganjil pada diri penjual sate itu namun ia tak bisa menjelaskan apa itu selesai makan Marni membereskan piring dan gelas kotor ia mencucinya di wastafel dapur lalu kembali ke ruang tamu ia mematikan radio lalu merpakan diri di sofa rasa kantuk mulai menyerang namun ia masih belum bisa tidur bayangan penjual sate misterius itu terus menghantuinya Marni mencoba menjemput memajamkan mata berharap bisa segera terlelap namun setiap kali ia memajamkan mata wajah samar-samar penjual sate itu muncul di benaknya ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penjual sate itu namun ia tak bisa menangkap apa itu Marni berguling-guling di sofa ia tak bisa menemukan posisi ditur yang nyaman ia merasa gelisah dan cemas akhirnya ia memutuskan untuk bangkit dan berjalan ke jendela lagi ia berharap bisa melihat sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari sosok penjual sate misterius itu tapi ia tidak melihat apapun dan siapapun hanya jalanan depan rumah yang sepi dan gelap gulitalah yang terpampang Marni pun kembali berusaha untuk memejamkan mata tidur karena malam semakin larut dan berhasil Marni pun tertidur di malam berikutnya ternyata rasa sate yang ia santap di malam sebelumnya membuat candu rasanya yang nikmat menguatkan keinginan Marni untuk membelinya lagi kebetulan malam itu juga ia juga belum makan malam berharap si tukang sate lewat ucuk dicinta ulang pun tiba si penjual sate kembali lewat di depan rumah bau menggoda dari bakaran sate langsung terendus dihitung dihitung Marni yang mulai kelaparan seperti malam sebelumnya ia memasang 10 tusuk sate dan satu lontong yang di yang dihargai si penjual sate sebesar 15.000 rupiah setelah beberapa menit si penjual sate datang menyerahkan sebungkus sate lontan lontong pesanan Marni Marni yang duduk santai di teras rumah beranjak mendekat dan menerimanya lalu berlari kecil ke dalam rumah menaruh bungkusan sate di atas meja makan lalu meraih dompetnya dari atas meja dan bergegas keluar rumah lagi untuk membayar udara malam yang dingin dan lembab menyelimuti tubuhnya ia berjalan cepat menuju kropak sate yang masih terpakir di depan rumah cahaya lampu jalan yang redup membuat sosok penjual sate itu terlihat semakin misterius Pak saya mau bayar tapi maaf tidak ada uang pas ucap Marni sambil mengulurkan uang kertas berwarna merah penjual sate itu menoleh topi capingnya sedikit terangkat Marni bisa melihat sekilas wajahnya yang sebagian tertutup bayangan oh iya mbak jawabnya dengan suara serak ia menerima uang dari Marni lalu merokok asaku celananya untuk mencari uang kembalian Marni memperhatikan tangan sepenjual sate itu yang kasar dan keriput jari-jarinya terlihat panjang dan kurus Oh iya mbak jawabnya dengan suara serak ia menerima uang itu dari Marni lalu merogoh asaku celananya untuk mencari uang kembalian Marni memperhatikan tangan si penjual sate itu yang kasar dan keriput jari-jarinya terlihat panjang dan kurus seperti ranting pohon tua Marni merasa ada sesuatu yang aneh pada tangan itu namun ia tak bisa menjelaskan apa itu penjual sate itu akhirnya menemukan uang kembalian ia menyerahkannya kepada Marni lalu berkata terima kasih mbak Marni menganggup lalu berbalik badan saat ia melangkah pergi menuju pintu rumah ia merasakan hawa dingin yang aneh menjalari tubuhnya ia menoleh ke belakang dan jantungnya hampir berhenti berdetak bukannya melangkah pergi si penjual sate itu masih berdiri tegak di tempat yang sama di halaman depan dekat pagar topi capingnya sudah terlepas dari kepalanya wajahnya yang kini terlihat jelas membuat Marni terbelalak ngeri wajah itu rata tanpa hidung tanpa mata hanya mulut yang lebar dan menyeringai Marni terpaku di tempat tak mampu bergerak atau bersuara ia merasa seperti sedang bermimpi buruk cahaya lampu jalan yang redup membuat wajah mengerikan itu terlihat semakin menakutkan penjual sate itu mulai melangkah mendekati Marni setiap langkahnya terdengar berat dan menyeret seperti kaki mayat yang diseret di tanah Marni berusaha berteriak namun suaranya tercekat di tenggorokan jarak antara Marni dan penjual sate itu semakin dekat Marni bisa melihat dengan jelas gigi-gigi tajam yang berjajar di mulut lebar penjual sate itu ia merasa jalnya sudah dekat namun sebelum penjual sate itu bisa menyentuhnya tiba-tiba terdengar suara kelakson mobil di ujung gang penjual sate itu berhenti melangkah lalu menoleh ke arah sumber suara dalam sekejap ia menghilang dari pandangan Marni terduduk lemas di tanah napasnya terengah-engah ia merasa seperti baru saja lolos dari maut ia berusaha menenangkan diri lalu bangkit dan berjalan cepat menerus masuk menuju pintu depan rumahnya Marni berlari terpirit-pirit masuk ke kamar jantungnya berdeguk kencang ia membuka pintu dengan kasar lalu menguncinya rapat-rapat napasnya tersenggal-senggal keringat dingin membasahi tubuhnya ia bersandar di pintu mencoba menenangkan diri Marni melirik ke arah meja makan dimana bungkusan sate dan lontong tadi dia letakkan di atas piring kini sudah berubah menjadi sate dan lontong yang basi tampak berair dan berlendir dan puluhan lalat mengerukunginya tiba-tiba ia merasa mual ia berlari ke kamar mandi lalu memuntahkan semua isi perutnya yang sebenarnya belum sempat ia isi malam ini rasa takut dan cicik bercampur aduk dalam dirinya setelah membersihkan diri Marni kembali ke kamar tidur ia mengunci pintu kamar lalu merebahkan diri di tempat tidur ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya berharap bisa melupakan kejadian mengerikan yang baru saja dia alami namun bayangan wajah rata penjual sate itu terus menghantuinya Marni memejamkan mata erat-erat namun wajah itu semakin jelas terlihat di penaknya ia mendengar suara tak tawa seram penjual sate itu ditelinganya Marni membuka mata lalu menyalahkan lampu kamar ia duduk di tepi tempat tidur tubuhnya gemetar ketakutan ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat Marni tak bisa tidur semalaman ia terus terjaga dihantui oleh bayangan wajah rata penjual sate itu ia merasa trauma dan takut untuk keluar rumah keesokan harinya Marni memutuskan untuk tidak masuk kerja ia menghubungi kantornya beralasan sakit ia menghabiskan sepanjang hari di kamarnya tak berani keluar rumah Hai ia hanya makan sedikit dan tak bisa tidur nyenyak beberapa hari kemudian Marni mulai merasa sedikit lebih tenang ia mencoba melupakan kejadian mengerikan itu namun ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang menghantuinya ia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrakannya di rumah kontrakannya yang kebetulan habis di bulan ini berharap bisa memulai hidup baru dan melupakan trauma yang dia alami Marni mencari rumah kontrakan baru yang jauh dari tempat tinggalnya sekarang ia berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman dan nyaman setelah beberapa hari mencari akhirnya ia menemukan sebuah rumah kontrakan yang cocok di daerah yang lebih ramai Marni segera mengemasi barang-barangnya lalu pindah pindah ke rumah kontrakan barunya ia berharap bisa memulai hidup baru di tempat ini jauh dari bayang-bayang penjual sate berwajah rata yang mengerikan namun Marni tak pernah bisa benar-benar melupakan kejadian dan traumatis itu setiap kali ia melihat gerobak sate ia akan teringat pada wajah rata penjual sate itu ia bahkan tak berani lagi makan sate karena takut akan bertemu dengan sosok mengerikan itu lagi Marni hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya ia selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang jahat ia tak pernah tahu kapan sosok mengerikan itu akan muncul lagi trauma yang dialaminya telah mengubah hidupnya selamanya selamat menikmati selamat menikmati